How many milk from cows you need every you make Westman butter? Yes, yes, yes. Baking lovers, kali ini saya mempunyai kesempatan untuk wawancara daripada CEO Direkturnya dan kemudian tadi Manager Direkturnya juga dia dari negeri Belanda asli datang sini yaitu Mr. Bart, Mr. Sanders dan Mr. Luar Biasa kesempatan kali ini yang belum tentu kita bisa ketemu dan baru kali ini dari umur saya kecil sudah mengenal Westman baru kali ini saya baru bisa kenal sama CEO daripada Westman Terima kasih Mr. Sanders dan Mr. Huub Selamat malam Selamat malam Selamat datang ke Jakarta Terima kasih ini untuk pertama kali datang ke Jakarta? berapa kali kali? berapa kali kali? berapa kali kali kali? oh, berapa kali kali kali? oh, berapa kali 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 kali? berapa kali kali kali? dan, ya ini adalah 3 yang terkenal untuk saya dan perjutan untuk saya perjutan untuk saya berjutan dan saya tahu bahwa kamu yang baik di Indonesia ya dan saya juga berjutan untuk berjutan untuk berjutan untuk 175 tahun Westman di Indonesia ya wow terima kasih terima kasih terima kasih ya saya ada beberapa interview dengan kamu tentang produk Westman ya 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 saya ada beberapa notar dari pengikut saya di Youtube dan Instagram dan TikTok ya 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 kita ada 3 3 pertanyaan di sini tapi sangat mudah ya ya oke 175 tahun menunjukkan berapa kuat Westman benar-benar berapa kuat Westman berapa kuat Westman berapa kuat Westman berapa kuat Westman untuk kuat Westman itu sangat baik dan dalam penontonan saya selanjutnya berapa kuatства sepuluh sesuatu berapa kuatiesti ada beberapa elementi yang dikonstrukan dengan mustahOST baik-baikenean terbaru mempunyai Dan itu adalah wind yang melakangkan oleh sails kami. Apa yang telah menarik selama 175 tahun ini adalah yang telah menarik untuk menjaga kejahatan yang berubah. Dan saya mengandalkan kejahatan yang telah menarik. Apa yang telah menarik ini adalah bahwa kami memiliki brand yang sangat kuat. Keraisman Butter adalah brand yang kuat dan membuat kami sangat solid dan mempunyai situasi yang sulit. Situasi di Indonesia. In Indonesia juga. Apakah kami yang pertama di Indonesia? Absolut. Oh, terima kasih. Dan terakhir, bukan hanya orang-orang di Holland yang membuat syarikat yang kuat, tapi juga orang-orang di Indonesia. Saya bercakap tentang partner Makmur Abadi, tapi saya juga bercakap tentang semua pelanggan yang telah menarik untuk membuat dengan Wisman Butter yang terbaik untuk membuat syarikat yang terbaik. Saya percaya, empat elemen itu telah menarik untuk berada di sini selama 175 tahun. Terima kasih banyak. Ya, Baking Lovels disini tadi dia sudah menjawab, yang sebat adalah CEO daripada Wisman di pusat, ada di negeri Belanda. Dan dia tadi menjelaskan kekuatan daripada Wisman di Indonesia ini luar biasa. Anda belum lahir, Wisman sudah ada di Indonesia. Dia nggak ngerti. Saya ngomong Indonesia, tapi dia nggak ngerti. Tapi tadi saya translating sedikit kurang lebihnya begitu. Well, this is a funny question ya. Maybe for Mr. Sanders, as a Director, as a Director, di Wisman. How many milk from cows you need every you make Wisman Butter? He's not prepared. I was prepared for this question. Oh, okay then. Oh, okay then. It's okay. That is a very good question. Unfortunately, very difficult, almost impossible to answer. You have to know, in the Netherlands, there are roughly 1 million cows. 1 million cows? In the whole Netherlands, which make milk. But that milk has different fat content. It can vary. And so we have, sometimes you need more or less cows to have the same amount for butter. At the same time, we are making a whole range of products, not only for the Indonesian market. Indonesia is for us the most important market. But because of that, it is basically impossible to say how many cows produce milk for Wisman Butter. It's a large number. I don't know exactly what it is. And it changes every day. Ya, ya, ya. Tahu kan? Nggak bakal dia bisa hitung segitu banyaknya untuk Wisman setiap bulannya itu pakai berapa. It is, you have your own farm for cows? We don't have our own farms. We work with preferred suppliers, dairy that collect for us. Hmm, jadi dia tidak membiara farmnya sendiri, tapi dia mempunyai satu, apa namanya, dia punya supplier-suppliernya yang memberikan yang the best untuk Wisman. Ya. Yes, the last answer, this is also good. No, I want to challenge, I have brought two types of NASTAR. You know NASTAR? Ya, ya. Ya. This Indonesian NASTAR, ya. 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 This is a challenge, ya. Which one the best of you? Would you please take one? Take one of each? Yeah, this one. One and one here. Okay. Take this, ya. Okay. And for you, Mr. Hoof. Yes. This is in your left hand, ya. This is in your left hand, ya. This is in your left hand. This one. Thank you. Now you can taste for the NASTAR. For the NASTAR, with one. Mm. 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 ya it's really oh that's good that's really i use for westman yeah yeah it's the best yes betul-betul dia bisa nyobain dia punya produk ya baik ya because uh if nastar or an ancient uh indonesian cake don't use a westman yeah they are not authentic indonesian cake that is in indonesia yeah so westman is very important product in indonesia especially for bakery industry in indonesia yeah so far westman is the same as a premium qualified uh indonesian bakery product yeah well thank you very much and congratulations for westman 175 years well thank you very much and as a token of our gratitude and also for the fantastic work that you do in the indonesian market and to tell the people the people in indonesia how good our product is we also have a small gift for you well thank you thank you very much yeah and also i have some souvenir for you okay this is a baking indonesian baking this is a kueh puno that is an ancient indonesian cake and this one for the cookies and this one for the modern cake oh yeah fantastic as you know in here yeah i'll show you these are always used based ah yeah yeah very good thank you and also uh in my recipe also use um westman yeah the recipe or westman this is the book only for the student i will study for the indonesian cake also for the cookies and also for the modern cake yeah give it for you thank you very much thank you thank you and i makasih terima kasih kembali yeah well eh sampailah kita di penghujung waman cara ini yang luar biasa karena hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-175 saya mendapat sangat kehormatan sekali dapat diundang datang di acara ini selamat ulang tahun wisman yang ke-175 sukses selalu tambah jaya gak makin sukses ke depannya semoga sukses selalu makin sukses dan berjaya selalu saya Atsen Danyanyalim Bandung selama ulang tahun kurada wisman yang ke-175 tahun sukses selalu maju terus ya nah baking love house kali ini kita dapat ini dapat souvenir juga dari westman ini adalah tempat menaruh butter ya ini asli dari Belanda wah dari Belanda itu lucu sekali dan bagus ya ini keramik ya thank you very much thank you very much ya terima kasih pak makasih semuanya dan ini akan nanti saya panjang ya ya baking love first akhir sudah acara ulang tahun ulang tahun wisman yang ke-175 wow this is very amazing ya hanya satu-satunya butter yang umurnya sampai 175 tahun yang ada di Indonesia sekali lagi sukses buat wisman 175 tahun dan jalan terus kalau bisa lebih dari 200 sukses buat wisman dan see you again bye 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 ciex 加i 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 Terima kasih.